Sobat investor semoga investasinya baik-baik saja ya Cuan selalu begitu ya di hari Senin ini Walaupun memang kalau misalkan bisa dilihat Indeks harga saham gabungan Sepertinya di pagi hari ini tidak begitu bersahabat Karena indeks harga saham gabungan berada di zona merah Kita update dulu pergerakan indeks harga saham gabungan pada hari ini Pada hari ini IHSG dibuka di level 6.015 Dan ini merupakan zona merah Dan juga kalau misalkan kita melihat dari perdagangan sesi pertama Tetap ditutup di zona merah Yang melemah 50,21 poin Atau dengan pelemahan 0,83% Dan ini ditutup menjadi 5.971 Dan adapun sekarang IHSG Kita bisa lihat bahwa pergerakannya masih berada di rentang 5.900 Berada di 5.972 Dengan saham-saham yang menguat Yang menjadi minoritas Hanya 154 saham yang bergerak secara menguat Sedangkan sisanya 333 saham bergerak secara melemah Dan sisanya stagnan Jadi kita bisa bilang bahwa memang Pergerakan IHSG pada Senin ini cukup melemah Dan juga seperti biasa Dan juga seperti biasa IDX Channel Break Time Menghadirkan narasumber yang reliable Serta dengan topik-topik yang sangat menarik Dan adapun topik kali ini adalah Terkait dengan gadai efek Sangat menarik bukan? Karena memang Gadai efek ini masih perlu Banyak sekali Pemawasan untuk dari publik Dan seperti biasa Topik kali ini akan dikawali oleh Expertise dalam bidangnya Yaitu Pak Denny Hamzah Selaku Head of Unit Gadai Efek Dan juga dengan tema kali ini adalah Belajar Gadai Efek di Tengah Pandemi Apalagi kita akan Tersambung dengan Pak Denny Hamzah Sebentar lagi Pak Denny Hamzah Akan bergabung bersama kami di IDX Channel Halo Pak Denny Halo Mbak Kara Halo Pak, apa kabar? Apa kabar Pak? Alhamdulillah Mbak Kara Sehat-sehat selalu Iya, karena kesehatan Merupakan hal yang paling utama ya Di tengah pandemi ini Pak Selain kesehatan juga cuan begitu ya Pak Agar susah cuan nih Markanya agar susah Iya Pak Agak tidak bersahabat begitu ya Pak Kita lihat indeks harga saham gabungan Di pagi-pagi, hari Senin kan Inginnya setelah weekend Lihat yang hijau-hijau Latanya merah Ya mungkin ini cukup Mengembirakan buat Pasukan investor yang Menyerok cuan begitu Tapi kalau yang itu ya Mungkin harus menjadi investor Tahan dulu Tapi pas sesuai dengan tema kali ini Kan kita akan membahas terkait dengan Gadai Efek Dan sepertinya publik Harus memiliki pemaparan lebih jauh lagi Pak Terkait dengan Gadai Efek Sebenarnya apa itu Gadai Efek Pak? Baik Mbak Clara Gadai Efek Ya ini sesuat Kalau untuk pegadaian Mungkin sobat-sobat EDX Channel sudah cukup awam ya Jadi kalau Gadai itu kan Istilahnya memperoleh pendanaan Dengan suatu jaminan gitu ya Dengan agunan Nah kalau Gadai Efek ini Jadi Jadi agunannya itu Berbentuk surat berharga Mbak Clara Seperti itu Oke Jadi dalam berbentuk surat berharga Apa yang membedakan Gadai Efek Dengan Gadai lainnya Pak? Ya kalau Kalau Gadai Pegadaian biasa kan Seperti sobat-sobat Kanal ketahui Kan itu Betuk jaminannya Betuk emas fisik Seperti itu Mbak Clara ya Ada emas fisik Ada Ada penaraan Seperti itu Atau Mungkin betuk-betuk fisik lainnya Nah kalau Gadai Efek ini Betuk abunannya ini Berbeda gitu Betuknya kan Scriplus ya Surat berharga Oke Jadi dengan Bentuk Scriplus Ini yang membedakan Antara Gadai Efek Dengan Gadai lainnya Tapi Pak apakah produk yang ini Memungkinkan investor Untuk mendapatkan Dana tambahan gitu Pak Dalam berinvestasi Atau seperti apa? Ya untuk Penggunaan sih Kembali lagi Ke pemanfaatan Dari investornya Mbak Clara Dari kami Ya kami menyediakan Layanan produk Ya tentunya Yang bisa bermanfaat Untuk masyarakat Namun kembali lagi sih Kalau kami Apa ya Kami Kami cermati gitu ya Dari Tipe-tipe segmen Yang menggunakan Layanan kami Ini Macem-macem sih Ada yang digunakan Untuk kepentingan Mungkin untuk kebutuhan Modal kerja Lalu Apa lagi ya Ya untuk kebutuhan Mendesak lainnya Dan juga Ada juga yang digunakan Untuk di trading Apa? Untuk trading lagi Oh jadi ada yang Menggunakan Untuk trading lagi Jadi memang ini Tergantung dari Apetite investornya Ada yang Mungkin untuk Kebutuhan pribadi dulu Begitu ya Ada juga yang Mungkin mengutamakan Hal lainnya Tapi ada juga Untuk cuan Lagi Ini sangat pintar Tapi kalau misalkan Kita lihat dari Apetite investor itu Sendiri Paling banyak motifnya Menggunakan gede efek Paling besar untuk Kegiatan ini sih Usaha ya Untuk saat ini Hai sih Oke Jadi untuk Jadi lebih banyak investor Menggunakan gede efek Itu untuk Modal usaha Ini sangat menarik ya Tapi sebenarnya Apa manfaat Yang paling esensial gitu pak Dari gede efek Untuk pemula Yang ingin masuk ke gede efek pak Ya tentunya Kami menyediakan layanan Yang Dengan proses yang cepat Efisien Dan Kami bisa melayani Seluruh investor Di Indonesia Mbak Clara Kita terbatas Investor mana Iya Memangnya Sejak kapan Ada gede efek sih pak Produk ini sih Sebetulnya Buka Tidak relatif Baru ya Produk ini Sudah ada Dari Apa Di pegadaian itu Tahun 2007 Mbak Clara Gitu Hanya Jadi Hanya Satu Karena satu lain hal Produk ini Sepat Apa Tepat berhenti Lalu di 2019 Aktivasi Kembali Gitu Dan kami juga Sudah Kontrollasi Dari OJK Untuk Produk ini Oke Menarik Jadi memang Dari tahun 2007 Sudah ada Tapi mungkin Satu dan lain halnya Mungkin bisa diceritakan Gitu pak Kenapa Di reaktifasinya 2019 Ini mau tahu Aja Mau tahu Banget nih Mau tahu Banget pak Siapa yang tahu Banget nih Jadi Terus terang Ya 2008 Itu kan Bursa kita Sempat crash Ya Karena ada Isu Subprime mortgage Gitu ya Lalu juga Bursa kita Itu Apa ya Ada Reksa Waktu itu kan Ada reksadana Juga tarik Besar-besaran Dana Dari Bursa Gitu Jadi pada saat itu Pertimbangannya Ya Produknya Diberhentikan Sementara Seperti itu Oke Jadi di hold Terlebih dahulu Karena kondisi Dan situasi Yang mungkin Belum bisa memungkinkan Di tahun 2008 Itu ya Tapi Mungkin kita bisa lihat Di 2019 Prospeknya itu Lebih tinggi lagi Jadi mungkin Dari aktifasi lagi Begitu Oke Nah Jumlah investor kita Mungkin pada saat ini Juga sudah tumbuh Luar biasa kan Baklara Satu kedua Secara market cap Juga Sudah tumbuh Luar biasa besar Diberandingkan 2008 Itu kan masih Iya Jadi memang Di tahun 2019 Apalagi tahun 2020 Pak Bahkan Kalau misalkan Kita bilang Dari investor retail Ini semakin banyak Ada di Bursa Efek Indonesia Jadi memang Walaupun pandemi Tapi orang yang Ingin mencari cuan Dari Efek itu Sangat banyak Sekali Oke Jadi memang Ditopang Dari adanya Investor yang banyak Dan juga Iklim investasi Yang semakin Tinggi Begitu ya Dan Pak Kalau misalkan kita Menggali lebih jauh lagi Terkait dengan Gadai Efek Adakah syarat Bagi investor Untuk melakukan Gadai Efek Pak? Nah di Masa Kondisi saat ini Mbak Clara Bukan kemudahan Untuk Melayu kami Ini Melalui Aplikasi Kami Pegadaian Memiliki Suatu aplikasi Khusus Yang kita Kelara Jadi Satu produk Untuk Semua layanan Gadai Nah ini Nama aplikasinya Pegadaian Digital Serving Oke Jadi Jadi memang Sudah Jadi memang Sudah menggunakan Proses digitalisasi Begitu ya Pak Memang Sekarang nih Yang lagi Maret digunakan Untuk attract Investor Yaitu dengan Cara Digitalisasi Aplikasi Begitu ya Sejak kapan Pak Begade Efek ini Melalui Cara online Pak? Untuk Layanan Layanan Dengan digital Sudah sejak tahun 2019 Oh I see Jadi memang Penggunaan online Berbasis online Juga digunakan Untuk mengait Investor Kita Dan Tapi kalau misalkan Kita melihat Pak Dari karakteristik Investornya Sebenarnya target Yang disasar oleh Gadai Efek itu Sediri apa Pak? Siapa Begitu? Segmen kita Luas Mbak Lara Dari Investor Pemula Gitu ya Lalu Investor Yang Ya mungkin Sudah Ya sudah Investor yang Aktif trading Di market Seperti itu ya Dan lalu Juga investor Long term Gitu Lalu kita juga Menyasar Segmen High network Gitu ya High network Nasabah Dan juga Institusi-institusi Pak Lara Jadi layanan kami ini Terbuka Untuk semua segmen Layanan Nasabah Oke Jadi kalau misalkan Dari segmentasi Ini sangat Luas Begitu ya Dari mula Yang pemula Sampai dengan Sudah ekspor Tetap Pegadaian Menyasar Gari efek Untuk beberapa Pemain yang Kita bisa bilang Segmentasinya luas Begitu ya Pak Tapi kalau misalkan Kita melihat nih Pak Investor retail Sekarang Di tahun 2020 Sampai dengan 2021 Itu Sangat Banyak Pak Lonjakannya itu Luar biasa Mungkin ya Kalau bisa dibilang Tahun 2020 Merupakan Kebangkitan Dari investor retail Begitu Apakah dengan Begini Pegadaian Lebih menyasar Ke pemula Begitu Pak Investor-investor Yang baru hadir Di pasar modal Ya kami Ya kami Memberikan Apa Memberikan Peluang Kepada mereka Karena Dari Dari Pendanaan Yang dapat kami Berikan Itu cukup Ya cukup Apa ya Kami bisa melayani Dari mulai Satu juta rupiah Mbak Clara Untuk pelayanan Kredit Gada efek Gitu Jadi itu ya Apa Setelah Investor Yang aktif trading Kami bisa Melayani mereka Oke Baik Baik Wah ini sangat menarik Sekali Karena memang Dari satu juta Saja Sudah bisa Melakukan Gada efek Jadi Bisa dibilang Semua lini Bisa masuk Begitu ya Pak Di gada efek Dan juga Buat sobat investor Saya juga Mengingatkan Bahwa live Instagram kali ini Adalah live Instagram yang Interaktif Jadi kalau misalkan Sobat investor Memenanyakan Terkait dengan Gada efek Terkait dengan Pegadaian Atau misalkan Mau Tanya-tanya Silahkan Tanyakan langsung Karena kita sudah ada Expertenya nih Bapak Dedy Gitu ya Oke Pak sudah ada Pertanyaan yang masuk Ke IDX channel Kita bahas bareng-bareng ya Pak ya Baik Mbak silahkan Oke Pertanyaan Pertama Apa Benar-benar aman Pak Dalam pemakaian produk Dari Gada efek Pak ditanyakan nih Keamanannya Bagaimana Pak Keamanan di Gada efek Nah jadi gini Mbak Clara Jadi memang untuk Layanan kami Ini Kami Kami bisa Menggunakan Dua cara Gitu ya Jadi pertama Ini layanan kami Bisa dicunakan Dari Sekuritas-sekuritas Yang sudah Bekerjasama Dengan kami Satu Dan kedua Kami juga Bekerjasama Dengan Bank Kustodian Jadi Efek-efek Yang dijaminkan Kepada Itu Seribu persen Sangat aman Karena itu Akan Kita Ketiga Ketiga Kita 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 bisa Melakukan Ketiga Situ Hal-hal Tertentu Oke Baik Jadi Kalau misalkan Keamanannya Sudah tidak perlu Ditanyakan lagi Bukan Seratus persen Tapi Seribu persen Karena memang Sudah dilambil oleh Kustodian Dan lain hal Sebagainya Oke Jadi terjawab ya Sobat investor Kalau misalkan Ingin melakukan Gede efek Itu aman Seribu persen Bukan Seratus persen Lagi Oke Kita ke pertanyaan Selanjutnya Pak ya Sudah ada pertanyaan Selanjutnya Oke Seperti apa Peluang produk ini Di pasar modal Pak Peluangnya ini Sangat besar Mbak Clara Karena Karena terus terang Kami memahami Memahami Keinginan investor Dimana Mungkin karena Keterbatasan Dana Investasi Gitu ya Namun Pada saat bersamaan Ya mungkin Dia ada keinginan Untuk Misalkan Serok bawah Gitu ya Serok bawah Baik Gitu kan Ya tapi mungkin Satu jenis Dia gak mau jual Saham yang dia udah punya Gitu Karena mungkin Kondisi market saat ini Ya mungkin Harganya belum sesuai Ekspektasi dia Buat dijual Gitu ya Gitu Selanjutnya Ya mungkin Ada Tipe investor Yang dia Investor Jaka panjang Nah tapi Karena kebutuhan Mendesak Ya dia Butuh Kebutuhan Dana cepat Gitu Jadi Sama Dia sahamnya Pengen dia Investasi Terus Jaka panjang Ya tapi Gimana caranya Dia ingin Peroleh Dana Jaka pendek Jadi kita Memfasilitasnya Oh baik sekali Jadi memang Gada infek ini Memfasilitasi Bagi investor-investor Yang ingin Melakukan Investasi secara Long term Begitu ya Walaupun Banyak sekali Desakan yang terjadi Tapi tenang saja Ada gada efek Begitu ya Pak Oke baik Jadi memang Peluangnya ini Masih sangat tinggi Di pasar modal Dan juga Pak Adakah Ceruk khusus Yang menjadikan Produk ini Out of the box Dibandingkan Produk sejenis Atau justru Baru saja Pegadaian Yang baru Meluncurkan Gadai efek ini Pak Ya memang Terus terang Kalau produk kita Di head to head Dengan produk lain Saat ini sih Tidak ada sih Baklara Gitu Karena Karena Pertama Dari fleksibilitas Pendanaan Serta Jangka waktu Pendanaan Yang kami berikan Itu Sangat fleksibel Gitu Karena Produk sejenis Yang ada di sekuritas Setahu saya Ini untuk Investor yang ingin Memperoleh Memperoleh Pendanaan Tertentu Ini nilai Aset investasinya Harus Berjumlah Tertentu Gitu Apa nilainya Tertentu Gitu ya Sangat besar Sangat sulit Untuk diakses oleh Investor-investor Yang Ya mungkin Segmen retail Seperti itu Dan apabila Segmen retail Menggunakan layanan Tersebut Ini dikenakan Mungkin tingkat Bunganya yang Tinggi Satu Dan kedua Jangka waktunya Juga sangat terbatas Sehingga Ini kejar-kejaran Gitu Baklara Maksudnya Kalau kita Memperoleh Pendanaan Dari Pesaing Gitu ya Nah nanti Mungkin Hanya 3-4 hari Untung Gak untung Ya ini harus Dieksekusi Ke market Seperti itu Nah sedangkan Kalau dari kami Ya kami Memberikan Keleluasan Jangka waktu Sampai dengan 3 bulan Gitu Cepat Bisa diperpanjang Oke Oke Jadi Jangka Waktunya Ini cukup panjang 90 hari 3 bulan Dan script plus Oke baik Jadi memang Secara head to head Masih baru ada Penggadaian Untuk gada efek ini Dan semoga Ini menjadikan momentum Bagi pegada Untuk menggunakan Gada efek ini Sebagai Memperkuat Kinerja Perekonomian Dari Pegada Itu sendiri Oke baik Ini Banyak sekali Pertanyaan Yang masuk Di IDX channel Bapak masih semangat Untuk jawabinnya Semangat Siap Oke Pak Ini ada pertanyaan Pak Dari Pak Evan Kalau sahamnya Digadain Terus Sahamnya cuan Bisa dijual gak Gimana Pak Bisa Mbak Clara Kami memberikan Feksibilitas Untuk Efek yang diagunkan Kalau Mengalami peraikan Bisa dijual Jadi bisa dijual Oke Sepertinya Pak Evan Ini penanyanya Ingin Gadein efeknya Pak Soalnya Dia sudah Nanya Kalau misalnya Sahamnya cuan Gimana Mungkin dia Sudah punya Prospek cuan Begitu kali ya Pak Oke Berarti Jawabannya adalah Bisa dijual Walaupun Sahamnya cuan Begitu Oke Baik Pak Ini masih ada pertanyaan lagi Pak Kita jawab lagi Dari Pak Togar Apakah ada ketentuan saham yang digadaikan Misalkan Emiten tersebut harus masuk ke dalam LQ45 LQ45 Gimana Pak Baik Mbak Clara Terus terang Karena produk kami ini Teregulated dari OJK Seperti itu Ya memang kami akui saat ini Efek yang bisa diagunkan Masih terbatas Jadi masih Terbatas Saham-saham yang masuk di DX45 LQ45 Oke Jadi Masih terbatas Dari saham-saham yang Berada di Konstituen LQ45 Gitu ya Ada Ada rencana kah Untuk ekspansi Pak Mungkin kayak Diluar dari LQ45 Karena memang Konstituen di LQ45 Ini semuanya Big up semua Betul Ya terus terang Kami memahami hal tersebut Karena kami Sampai dengan saat ini Menerima Bersesokan Dari Restor Ya beberapa calon nasabah Gitu ya Ya Jangan khawatir Kami saat ini Sedang Apa Sedang melakukan pengujian Gitu Dan mudah-mudahan Dalam waktu dekat Kami akan Ajukan ke Regulator Minta diperluas Ke IDX80 Bakara Luar biasa ya Banyak Peningkat saat ini Iya Pak Karena Kalau misalkan Kita melihat Dari Konstituen LQ45 ini Semuanya Big up Sedang sedikit Gitu ya Dan mungkin Yang digadain Bukannya LQ45 Pak Mungkin Terus terang Market kita Mungkin Sejak awal tahun Sampai sekarang Yang rame Bukan salah Sampai LQ45 Gitu ya Betul sekali Pak Boleh habis ketiga Gitu ya Ya kami memahami Ya tapi Tunggu tanggal mainnya Nanti kita Iya Jadi sobat investor Harus tunggu tanggal mainnya Ya Karena ini ada Ada kemungkinan Bahwa Gary Effect ini Akan diperluas Tidak hanya di LQ45 Tapi juga di IDX80 Mungkin ya Di first stepnya Begitu ya Pak Dan saya setuju banget Pak Dengan kalimat Bapak tadi Ya bahwa Memang yang diperjualbelikan Ramai Di bursa saham Itu justru di luar Dari LQ45 Lebih ke Saham-saham Second liner Atau tidak third liner Begitu ya Mungkin Karena banyak investor retail Dan yang menyasarnya Mungkin Lebih ke saham-saham Dengan valuasi Yang lebih kecil Begitu ya Karena di LQ45 Semuanya big ups Begitu Oke baik Pak Berarti kita jawab Tunggu tanggal mainnya ya Sobat investor Oke dan sekarang Ada pertanyaan lagi nih Pak Aduh ramai sekali Pertanyaannya ya Dari Mbak Dia Apakah dalam implementasinya Gada efek ini Harus menjadi Nasabah pegadaian Selebih dahulu Atau Non-nasabah pegadaian Bisa melakukan Gada efek ini Bagaimana Pak Kita terbuka Kita terbuka layanan Untuk semua Nasabah Mbak Clara Ya Nasabah yang Sebelumnya Belum pernah Melakukan Gada Di pegadaian Gitu Kita Kita bebas Sih Maksudnya Apa saja Kita menggunakan Layanan Oke baik Jadi tidak perlu Harus Menjadi nasabah Pegadaian Untuk melakukan Gada efek Pak Gak perlu Justru kami Saat ini Sudah bermitra Dengan beberapa Sekuritas Pak Clara Ya Mungkin Coba ditanyakan Dengan sekuritasnya Gitu Maksudnya Kalau sudah Bekerjasama Ya kami Memiliki Apa Ya Di situ Memiliki Kecepatan Gitu ya Nah itu Prosesnya Akan jauh lebih cepat Gitu Ya Ya kami Kita Ada Kepulitas Untuk Paya Lini Oke Jadi Dijawab Ya sebat investor Tidak perlu Untuk menjadi Nasabah Pegadaian Karena Non nasabah Pegadaian Juga bisa Melakukan Gada efek Langsung Saja Hubungi Sekuritas Masing-masing Begitu ya Apakah Memiliki Masilitas Untuk melakukan Gada efek Atau tidak Begitu Berarti Dijawab Oke Pak Dan sekarang Pak Kalau misalkan Kita melihat Dari situasi Di tengah Pandemi Ini ya Pak Ya Sepertinya Kita lihat Bahwa IHSG cukup Bergejolak Dan lain Sebagainya Bagaimana Prospek Dari produk Gada efek Ini Pak Ya Alhamdulillah Kami Kalau ada Saja pengajuan Pak Clara Dari Restor Dan juga Dari berbagai Spurs Dan juga Ini Spurs Menarik Bukan Malah kita Banyak juga Pengajuan Dari luar Jakarta Dari Sumatra Dari Kalimanta Oh Begitu ya Jadi Oke baik Jadi justru Masih diminati Investor Maupun Apa ya Mas kita bisa bilang Walaupun Pandemi Covid-19 Ini mungkin Semakin meningkat Begitu ya Kasusnya ya Sedangkan Kita bisa lihat Ini juga Berimplikasi juga Terhadap Berusaha Kita Pak Dimana ya SG Cenderung Fluktuatif Begitu ya Dan Terkadang memang Yang dikambing hitamkan Adalah Covid-19 Begitu Sebagai Penyebab Dari Anjlog Bursa Efek Tapi tetap saja Dengan adanya Gadae Efek ini Banyak sekali Investor yang minat Begitu ya Dalam program Gadae Efek ini Dan tadi Bapak juga Sempat bilang Ternyata Tidak hanya Terpusat di Jakarta Begitu ya Pak Jadi masih banyak Region lain Yang tertarik Justru Iya betul Mbak Clara Betul Mbak Clara Mereka dapat Informasi Dari mana Karena Terus terang Karena Kami Kami ini Produk yang relatif Baru di market Mbak Clara Jadi Memang harus Selalu Giat Memberikan literasi Seperti Acar Dengan Mbak Clara Oke Pak Ini menarik Terkait Dengan literasi Karena Seperti yang kita Tahu Masih banyak Sekali Publik Yang Masih belum Mengetahui Gadae Efek Apa Tapi Kalau misalkan Kita lihat Dari manfaatnya Dan juga Apa ya Peluang cuan Yang akan diraih Dari Gadae Efek Ini kan Luar biasa Pasti banyak Sekali Masyarakat Yang minat Dengan Gadae Efek Ini Sejauh mana Literasi Yang sudah Diberikan oleh Pegadae Yang terkait Gadae Efek Selain IG Live Kita hari ini Apa ya Ya Kami Coba Bekerjasama Dengan Beberapa Teman-teman Di Universitas Dengan Sekuritas Juga Dengan Beberapa Komunitas-komunitas Seperti itu Ya Memang Terus terang Dengan Kondisi pandemi Seperti ini Ya Kita Masih Banyak Mencari Apa ya Skema-skema Yang sesuai Dengan Apa ya Dengan Target Segmen Kita Seperti itu Oke Jadi Masih Mengakukan Literasi Dengan Berbagai Banyak Mihak Semoga Dengan Banyaknya Literasi Yang diberikan Oleh Pegadaian Begitu ya Jadi Banyak Orang Yang lebih Aware Lagi Dengan Adanya Gada Efek Karena Memang Manfaatnya Banyak Sekali Siapa Sangat Lugi Kalau Misalkan Gak Mengikuti Gada Efek Oke Bapak Sendiri Melakukan Gada Efek Saya Gada Efek Karena Saya Juga Aktif Juga Di Masih Kalau Ada Peluang Ya Kenapa Enggak Kalau Hindu Seperti Betul Tapi Berarti Kalau Bapak Melakukan Gada Efek Dimana Gada Efek Itu Kan Cuma Hanya Untuk LQ 45 Berarti Bapak Memilik Saham Saham Dari LQ 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 45 Ketauan Pak Kadang Ini Jadi Investor 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 LQ 45 Sejak Awal Tahun Sampai Sekarang Justru Turun Seperti Itu Jadi Daripada Tidak Produktif Yaudah Kita Cari Yang Lagi Ramai Dulu Di Market Gitu Kan Pak Clara Iya Jadi Lebih Investor Investor By Exident Alias Nyangkut Jadi Dilakur Untuk Gade Efek Jadi Sobat Investor Bisa Mengikuti Jejak Dari Pak Deddy Loh Bisa Langsung Saja Gade Efek Kalau Sobat Investor Memiliki LQ 45 Dan Mungkin Masih Memiliki Apatode Untuk Investing Tapi Pending Gade Juga Bisa Langsung Saja Minta Kesekuritasi Untuk Melakukan Gade Efek Begitu Jadi Kalau kita Bisa Lihat Prospeknya Pasti Masih Tinggi Sekali Bagaimana Dengan Euphoria Dari Investor Itu Sendiri Pak Adakah Peak Season Tersendiri Pak Mungkin Di Tahun 2021 Misalkan Tiba-tiba Ada Lonjakan Yang Melakukan Gade Efek Atau Justru Di Tahun 2020 Atau Di 2019 Ketika Loncing Pak Saya Agak Kurang Menganalisa Maksudnya Periode Periode Nak Periode Kapan Rameknya Tapi Tapi Dari Operator Operator Ternih Ya Tidak Ada Oh Oke 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 Iya Baik Jadi Seperti Kita Tau Ya Walaupun Sudah Ada Dari 2007 Dan Relaunching 2019 Tetap Seju Mungkin Publik Harus Lebih Mengetahui Lagi Tentang Gadai Efek Karena Manfaatnya Banyak Sekali Jadi Kalau Misalkan Dari Pegadaian Sendiri Pak Bagaimana Caranya Pegadaian Untuk Meyakinkan Investor Bahwa Gadai Efek Ini Oke Banget Loh Gitu Atau Manfaatnya Banyak Sekali Gitu Bagaimana Pak Ya Yang Kami Lakukan Ya Kami Mencoba Untuk Apa Ya Mencari Yang Dimana Nasabahnya Saat ini Belum Tersosialisasi Dengan Baik Produk Kami Dan Kami Coba Menjalin Kerjasama Dengan Mereka Kami Menggunakan Kepanjangan Tangan Dari Sekotas Tersebut Untuk Membantu Marketing Memarketingkan Produk Kami Ke Nasabahnya Oke Baik Pak Jadi Bagus Juga Secara Otomatis Dari Satu Nasabah Pastikan Sounding Ke Investor Lain Jadi Makin Banyak Yang Menggunakan Gadey Efek Jadi Memang Tergantung Dari Kualitas Gadey Efek Itu Sendiri Jadi Tidak Perlu Sounding Keras Tapi Kalau Misalkan Memang Berkualitas Dan Manfaatnya Banyak Juga Pasti Sounding Itu Akan Menggemar Begitu Investor Baru Lain Yang Ingin Melakukan Gadai Efek Oke Pak Ini Masih Ada Pertanyaan Lagi Pak Dari Sobat Investor Kita Jawabin Dulu Ya Pak Sekarang Pertanyaan Dari Pak Adi Hartono Selamat Siang Mohon Petunjuk Mekanismenya Seperti Apa Kita Gadai Saham Ya Pak Terima Kasih Ya Kami Paham Mbak Clara Mungkin Teman-teman Akan Banyak Pertanyaan Terkait Layanan Produk Kami Jadi Mungkin Nanti Setelah Acara Ini Nanti Kami Mempunyai Whatsapp Helpdesk Mbak Clara Itu Di 0813 9815 5235 Oke Jadi Memang Punya Layanannya Sendiri Melalui Lindi Telepon Begitu Pak Ya Telepon Atau Whatsapp Di 0813 9815 552 35 Jadi Mungkin Untuk Teman-teman Sobat 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 Channel Yang Mengetahui Lebih Dalam Tetap Terlalu Akar Jelaskan Baik Karena Juga Sudah Gubung Juga Dengan Jadi Mungkin Lebih Mudah Begitulah Karena Sekarang Pake Whatsapp Jadi Untuk Line Telepon Dan Lain Sebagainya Ada Juga Untuk Whatsapp Jadi Investor Akan Lebih Mudah Untuk Menanya Nanyakan Begitu Ya Pak Dan Kalau Misalkan Sebelum Investor Menelpon Lini Telepon Dulu Begitu Ya Atau Lewat Whatsapp Hal Yang Harus Dilakukan Investor Untuk Melakukan Gede Efek Gimana Apakah Harus Propose Dulu Pak Ke Sekuritasnya Atau Bagaimana Pak Ya Tentunya Kalau Dari Sisi Kami Nasabahnya Sebetulnya Kalau Nasabahnya Baru Mbak Clara Ya Kami Ada Formulir Seperti Kalau Buka Buka Akaun Di Sekuritas Ada Pemingkong Gitu Masih Pemingkong 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 Permohonan Kredit Mohonan Pak Mohon maaf Terputus Ya halo Ya Mbak Kedengeran gak Halo Ya halo Sekarang Sekarang Sudah 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 Terputus Terkait Dengan Caranya Untuk Membuka Gada Efek Pak Tadi Dari Formulir Oke Ya kami Ada Dua Ada Dua Formulir Isian Baklara Gitu Kalau yang Pertama Itu Isian Standar Ya Seperti Opening Form Itu Sama Seperti Kalau Buka Account Di Sekuritas Selanjutnya Ada Formulir Formulir Isian Ini Saham-saham Apa Yang mau Dijaminin Nah Nanti Dari Situ Kami Yang Akan Berkoordinasi Dengan Si Investor Untuk Proses Oke Jadi Untuk Proses Selanjutnya Itu Lebih Diserahkan Kepada Agenda Sekuritas Begitu Ya Pak Iya Seperti Itu Oke Baik Ini cukup mudah Berarti ya Sobat Investor Hanya Mengisi Formulir Seperti Formulir Layaknya Formulir Begitu Ya Pak Seperti Kita Mau Isi Di Sekuritas Dan Sebagainya Tinggal Isi Formulir Selanjutnya Tinggal Listing Kita Mau Efek Yang Mana Yang Digadein Lalu Nanti Tinggal Confirm Lagi Saja Ke Sekuritas Caranya Ini Cukup Mudah Tapi Masih Terbatas Di LQ 45 Tapi Semoga Dike Depannya Ya Pak Ya Ekspansi Akan Terlanjut Terlanjut Mungkin Ke IDX 80 Dulu First Stone Oke Baik Luar Biasa Ini Masih Ada Pertanyaan Pak Dari Sobat Investor Banyak Sekali Pak Jujur Yang Bertanya Begitu Terkait Dengan Gade Efek Berarti Pada Pertarik Untuk Mengadaikan Efek Mungkin Lagi Ternyangkut Atau Kita Belum Tau Motif Mungkin Bisa Buat Jadi Modal Kerja Juga Bisa Jadi Oke Pak Ini Ada Pertanyaan Selanjutnya Dari Pak Margi Biaya Administrasi Di Gade Efek Berapa Adakah Biaya Administrasi Pak Saat Ini Untuk Biaya Masih Free Masih Jadi Gratis Untuk Biaya Administrasi Di Gade Efek Untuk Semua Biaya Layanan Saat Ini Masih Kami Yang Meng Cover Nya Gitu Ya Karena Kami Juga Apa Produk Kami Kan Masih Maksud Apa Kami Mencoba Sosialisasikan Ke Masyarakat Gitu Ya Jadi Kami Masih Free Tapi Mau Sampai Kapan Pak Di Free Ya Saya Gak Tau Ya Mudah-mudahan Sih Kalau Menurut Saya Sampai Dengan Mungkin Masyarakat Telah Memperoleh Manfaat Yang Manfaat Penuh Dari produk Kami Yang Mungkin Ya Mudah-mudahan Bisa Beri Terus Ya Gitu Mbak Para Gitu Iya Semoga Ya Pak Ya Karena Ini Pasti Juga Memudahkan Nasabah Begitu Ya Karena Dengan Free Biaya Administrasi Itu Sangat Penting Begitu Ya Bagi Banyakan Orang Begitu Dan Ini Merupakan Advantage Bagi Nasabah Dan Juga Calon Nasabah Yang Baru Begitu Yang Ingin Melakukan Gada Efek Dan Semua Produk Dari Pegadaian Itu Setelah Oke Luar Biasa Jadi Kalau Misalkan Kita Bisa Summary Bahwa Biaya Administrasi Untuk Melakukan Gada Efek Masih Ditanggung Oleh Pegadaian Masih Ya Tapi Masih Belum Kedepannya Seperti Apa Ya Pak Ya Kalau Nanti Cukup Populer Juga Dikenakan Lancar Sepertinya Tapi Kayak Masih Lama Jadi Semoga Sobat Investor Yang Mendengarkan Live Kali Ini Langsung Saja Lakukan Gada Efek Karena Semuanya Masih Free Dari Biaya Administrasi Oke Pak Baik Dan Ini Masih Ada Pertanyaan Lagi Pak Dari Sobat Investor Oke Pak Adakah Saran Terbaik Untuk Investor Untuk Menggunakan Produk Gada Efek Mungkin Lebih Ke Tips Antrik Begitu Gimana Caranya Menggunakan Gada Efek Yang Efisien Begitu Pak Baik Pak Jadi Kami Jadi Saya Kembalikan Lagi Ke Kemanfaat Penggunaan Mbak Clara Karena Penggunaan Dana Dari Gada Ini Kan Samanya Seperti Silahnya Suatu Pendanaan Suatu Kewajiban Kewajiban Ada Bunga Investor Juga Harus Ceren Memangkupi Produk Tidak 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 Jika Nasabah Atau Investor Yang Akan Menggunakan Untuk Trading Kembali Dimarket Ya Ini Harus Benar-benar Lakukan Analisa Yang Cepat Jangan Karena Efeknya Digadai Ketak Lalu Dananya Digunakan Beli Saham Gorengan Lalu Nyangkut Gitu Kan Jadi Doble Doble Mbak Clara Oke Jadi Sekarang 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 Ya Pertama Itu Tadi Harus Analisa Dengan Cepat Lalu Mungkin Kepentingan Kodal Usaha Ya Itu Balik Lagi Jadi Harus Laku Seberapa Lama Jatuh Tempo Dan Yang Harus Apa Misalkan Buat Bayar Pokoknya Aja Udah Gak Ada Gitu Ada Risiko Mbak Clara Karena Jatuh Tempo Misalnya Tidak Ditebus Nah Ini Kami Bisa Barang Ya Yang Sampai Sipulah Oke Jadi Lebih Balik Lagi Ke Apatire Investor Jadi Untuk Melakukan Gede Efek Motifnya Seperti Apa Mungkin Bisa Dipilang Untuk Pinjaman Modal Usaha Bisa Dari Ingin Menggadaikan Investasi Yang Sudah Ada Tapi Balik Lagi Ke Apatire Masing Investor Dan Juga Tetap Satu Yang Harus Diperhatikan Itu Mencermati Begitu Ya Pak Jangan Sampai Tadi Kejadian Yang Bapak Ceritakan Bahwa Misalkan Ada Satu Investor Begitunya Memiliki Efek Terus Digadaikan Tapi Malah Membeli Saham Gorengan Yang Masih Belum Tahu Prospek Kedepannya Bagaimana Maksudnya Dengan Adanya Valestilitas Gede Efek Kan Diharapkan Ini Dapat Menulacuan Di Kemudian Hari Tapi Kalau Misalkan Dengan Strategi Yang Bisa Dibilang Buruk Begitu Ini Justru Akan Buntung Begitu Bukannya Untung Tapi Malah Buntung Gitu Oke Baik Jadi Memang Kita Harus Mencermati Sobat Investor Harap Di Highlight Jangan Lupa Untuk Strategi Yang Baik Untuk Menggunakan Gadai Efek Oke Pak Ada Pertanyaan Sobat Investor Minimal Gadainya Berapa Lota Ini Menarik Teknis Berapa Minimal Gadainya Pak Kalau Kembali Lagi Mbak Clara Kalau Lot Relatif Karena Dari Kami Pendanaannya Minimal 1 juta Rupiah Kalau Satu Lot Satu Lot Satu IPTV Tentunya Beda Nilainya Dengan Satu Lot Saham Budang Garam Jadi Kembali Lagi Tapi Paling Mudahnya Polat Investor Bisa Lakukan Simulasi Di Aplikasikannya Pak Tara Jadi Pegadaan Digital Seri Oke Baik Jadi Tidak Ada Minimalnya Berapa Lot Tapi Lebih Keminimal Nominalnya Begitu 1 juta Dan 1 juta Itu Bisa Dibagi Beda Saham 1 juta Mungkin Berapa Lot Di Saham BBCA Mungkin Ada Berapa Lot Di Saham GGRM Kita Tidak Tau Beda Beda Measurement Tapi Intinya Kalau Secara Nominal Harus Ada 1 juta Begitu Sobat Investor Terjawab Jadi Memang Minimal Gadainya Secara Lot Tidak Ada Tapi Secara Nominal Ada Yaitu 1 juta Oke Pak Ini Masih Ada Pertanyaan Lagi Menanti Pak Masih Semangat Ya Aduh Ini Seperti Kita Lihat Antusiasmenya Tinggi Sekali Ya Sama Gada Efek Sampai Luar Biasa Ini Oke Pak Kalau Market Value Sahamnya Sedang Rugi Bisa Digadaikan Atau Tidak Selama Selama Saham Sahamnya Memenuhi Kriteria Kami Itu Bisa Di Agunkan Mbak Clara Jadi Walaupun Secara Market Value Sedang Rendah Begitu Under Value Tapi Kalau Sesuai Dengan Kriteria Yang Diberikan Sama Pegadaian Jadi Tetap Saja Diterima Begitu Pak Benar Pak Oke Ini Penguntungan Investor Banget Berarti Kalau Misalkan Kita Lihat Dari Sisi Market Value Yang Sedang Rugi Tapi Masih Diterima Pegadaian Begitu Daripada Sahamnya Nyangkut Jadi Lebih Baik Digadaikan Saja Kalau Begitu Oke Oke Baik Terjawab Jadi Kalau Misalkan Market Value Sedang Rugi Tetap Saja Bisa Begitu Untuk Digadaikan Pak Tapi Tadi Saya Ini Banyak Sekali Masuk Kedalam IDX Channel Pak Menanyakan Tadi WA Interaktif Dari Pegadaian Itu Sendiri Yang Untuk Gadai Efek Bisa Diulang Lagi Pak Baik Kami Ulangi Pak Clara 0819 0819 0813 0813 Mbak 98 98 5 98 1 5 92 0815 52 32 35 92 35 0813 Ya 98 15 52 235 Oh 52 355 Nya Double Begitu Ya Oke Jadi Sobat Investor Tadi Yang Sudah Masuk Banyak Sekali Ini DM Nanyain Tadi WA Interaktif Dari Pegadaian Itu Sendiri Berapa Berarti 0813 98 15 52 35 Begitu Ya Oke Sobat Investor Tadi Saya Sudah Alam Berhasilkan Lagian Itu Nomornya Segitu Jadi Kalau Misalkan Sobat Investor Mau Tanya Tanya Terkait Dengan Gade Efek Langsung Saja Pegadaian Di Nomor 0813 98 15 52 35 Dan Karena Ketebatasan Waktu Pak Sayang Sekali Ini Sudah Berada Di Puncak Dari Perbincangan Kita Terkait Dengan Gade Efek Dan Tentunya Ini Sangat Insightful Begitu Bagi Sobat Investor Di Rumah Terkait Dengan Gade Efek Dengan Manfaatnya Terima Kasih Sudah Meluangkan Waktu Bersama Kami Ya Pak Sama Sama Terima Kasih Mbak Clara Terima Kasih Sobat Sobat Mendengarkan Apa Ya Paparan Dari Kami Tadian Untuk Produk Kami Oke Baik Terima Kasih Atas Waktunya Bersama Kami Pak Denny Sehat Selalu Ya Pak Sama Sama Mbak Clara Sehat Sehat Semuanya Terima Kasih Selamat Siang Selamat Siang Pak Baik Sobat Investor Tadi Merupakan Akhir Dari Perbincangan Kita Di IDX Channel Breaktime Kali Ini Dan Jangan Lupa Untuk Selalu Memantau Perkembangan Dari Pursa Efek Persahaman Dan Ekonomi Secara Makro Juga Di Social Medianya IDX Channel Ada Youtube Di IDX Channel Ada IG Di IDX Channel Ada Twitter Di IDX Channel Com Dan FB IDX Channel Dan Senang Sekali Saya Clara Antawijaya Dapat Kembali Menemani Anda Semua Makan Siang Di Breaktime IDX Channel Sampai Jumpa Di Episode Berikutnya Tama 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 Tama